Menanggapi hal tersebut, pelatih Madura United Fabio Lafondas mengaku tidak sengkar membeberkan kunci sukses timnya kalau berhasil mengalahkan PSM Makassar. Kalahkan PSM, Fernando Lafondas ungkap kunci kemenangan Laskar Sapi Kerap. Madura United berhasil memutus rekor apik PSM Makassar usai meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Laga tersebut berlangsung di Stadion Bagu Arjo Sleiman pada Kamis 15 Desember kemarin. Sebelumnya, skot Jugo Eja belum terkalahkan sampai pekan ke-14. Tentunya catatan itu cukup apik untuk tim Aswan Bernardo Tavares pada kompetisi sepak bola kasta teratas di tanah air. Kami latihan terus, ating lain tidak latihan. Para pemain berikan dedikasi, fighting di lapangan luar biasa hari ini. Kami latihan taktik untuk mencari cara hadapi mereka, kata Fabio Lafondas. Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan para pemain Madura United memang tidak merepehkan kualitas PSM Makassar. Oleh karena itu, timnya tetap fokus sepanjang laga dan berhasil meraih kemenangan. Fabio pun mengatakan Madura United pastinya akan bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Lantaran dia akan terus memberikan evaluasi untuk timnya setelah berlagak. Hadapi PSIS Semarang, PSS Sleman usung misi kebangkitan Misi kebangkitan diusung PSS Sleman saat menghadapi PSIS Semarang pada lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Pelatih PSS Seto Nur Diantoro menikahkan sudah memberikan instruksi kepada pemain dia untuk berbaik dengan ngotot serta memberikan hasil yang terbaik. Selain itu, mantan juru taktik PSM Yogyakarta tersebut mengatakan tren positif yang tengah dialami oleh PSIS Semarang akan menjadi motivasi tambahan untuk PSS Sleman keluar sebagai pemenang di pertandingan ini. Di samping itu, Seto mendapatkan kondisi tim PSS sejauh ideal masih jauh dari ideal dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk dirinya beserta jajaran pelatih untuk membangun rasa percaya diri serta motivasi tinggi jelang laga. Selain itu, Seto berharap Scott Super Elja bisa berbain efektif memanfaatkan sekecil apapun peluang yang dimiliki. Terlebih ia menginginkan mereka berbain tanpa beban sedikitpun untuk dapat keluar sebagai pemenang. Soroti buruknya Wall Street Liga 1 Pelatih PSM Makassar sarankan untuk belajar dari kelaran piala dunia. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, lagi-lagi menyinggung kinerja Wall Street usai laga pelawan Madura United di Stadion Maguarjo Sleman pada Kamis 12 Desember kemarin. Seperti diketahui, PSM Makassar kalah 0-1 atas Madura United di laga tersebut. Kekalahan tersebut jadi yang perdana bagi PSM Makassar pada musim ini. Sebelumnya, pelatih asal Portugal tersebut mengucapkan selamat kepada Madura United yang telah pemenangkan laga tersebut. Namun dalam laga ini, menurut dia, Wasi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ada banyak pelanggaran yang menurut pelatih asal Portugal tersebut wajib mendapatkan hukuman berat. Selain itu, Bernardo Tavares juga geram karena Wasi terlalu sedikit memberikan waktu tambahan ke tiap babak. Padahal ada banyak aksi mengulur waktu dari tim lawan. Terkait hal tersebut, pelatih asal Portugal itu pun meminta para Wasi di Liga 1 belajar dari para pengadil pertandingan di ajang Piala Dunia 2022. Pasalnya selama Piala Dunia 2022, Wasi memberikan banyak waktu tambahan di tiap babak. Hal itu untuk mengantisipasi aksi mengulur-ngulur waktu dari para pemain. Terima kasih telah menonton!